Pembali, bertemu dengan saya Bambang Hengki di Cerita Kopi. Nah, saat ini saya berada di Jalan Irawanan, Samatan Kedul. Di sini kita akan melihat ada sebuah rumah kopi. Rumah kopi ini sangat istimewa. Kalau biasanya kita minum kopi itu dengan air panas. Tetapi di sini ada minum kopi dengan air dingin yang dikenal dengan cool brew. Nanti jelasnya kita bisa ngobrol sama pembuat atau peracetnya. Tapi ini juga ada yang menarik loh. Ada cinta bisa bermula dari secangkir kopi. Tapi memang benar. Apapun secangkir kopi, itu ketika kita menikmati berdua, kita ngobrol, ada komunikasi, kita dapatkan kemistri untuk bisa menjalani cinta lewat secangkir kopi. Assalamualaikum. Waalaikumsarabat. Apa abal mas ini? Assalamualaikum. Ini kita sudah ketemu dengan mas apa? Dendet. Mas Dendet. Ini kainnya bukan asli Temanggung ya? Betul. Dari Cianjur. Cianjur, Jawa Barat. Tetapi karena kecintaan beliau ini, akhirnya temanggung dan berusaha kopi. Dagang kopi. Dagang kopi. Tapi di sini memang menarik ya mas. Saya dengar bahwa Jendinan Nip punya produk yang spesifik. Apa itu mas? Saya punya produk untuk kopi dingin. Kita nyebutnya sih Cold Brew. Cold Brew. Tulisannya gimana? C-O-L-D-B-R-E-W. Cold Brew. Tapi ada juga yang lain. Ada. Cold Drip juga ada. Cold Drip juga ada. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana prosesnya. Karena luar biasa sekali. Sudah pakai kemasan lagi kan. Makanya kasih botol. Dikasih botol mas. Waduh. Dijual ya mas. Dijual. Yang gratis gak ya mas? Ada. Nanti bisa. Nanti yang gratis bisa. Bisa dicip bareng-bareng. Bisa dicip bareng-bareng. Oke mas. Nanti kita lihat ke dalam ya mas ya. Siap. Moga masuk mas. Alhamdulillah kita sudah bisa ketemu ya. Mas Denden dari Jawa Barat. Jawa Barat. Asalnya cianjur. Karena kecintaannya pada temanggung. Muda bisa kopi di sini. Misalnya rumah kopi. Rumah kopi ini disetting untuk rumah biasa. Rumah biasa. Beda dengan kedai itu ya. Kedai itu. Jadi tadi ada yang saya lihat. Kedai yang sangat istimewa ya. Iya. Moga tadi mas. Kita punya kopi cold brew. Cold brew. Cold brew. Ini jadi. Kan dan-an-an suka. Ada seleu mas. Tapi yang benar cold brew. Kalau idinya awal membuat cold brew itu sebenarnya. Kalau dari tradisi minim kopi gitu kan. Bisa kita kopinya kopi suduk taas. Lalu sebenarnya juga di dunia kopi cold brew itu sudah. Booming itu sudah ada. Dan di tahun 2016 kita ada ide gimana kalau kita bikin gitu. Untuk acara di festival kopi temanggung 2017 tahun lalu. Jadi kita bikin cold brew. Dan ternyata sambutannya lumayan bagus gitu ya. Antusiasmenya bagus. Karena festival kopi dimulai dari jam 9 pagi sampai malam gitu. Nah pada sesi tengah hari itu kan ternyata orang mencarinya es kopi gitu ya. Jadi ketika ketemu setan kita lalu kita sudah menyiapkan kopi di dalam botol yang sudah dingin. Itu sudah sangat enak bagi pembeli gitu. Tinggal ambil bayar lalu tinggal buka botolnya tinggal diminum gitu. Sudah tidak perlu lagi menunggu diseduh dan dikasih es seperti itu. Ketemu kopi dingin itu enak sekali. Ya memang segala suatu usaha kita harus punya yang spesifik ya. Karena itu untuk bisa membedakan dan punya harga sendiri. Nah kalau kita pengusaha jangan asal usaha saja. Tapi kita harus punya ide, kreativitas, inovasi. Supaya itu apa yang menjadi keinginan kita bisa tercipta dan mempunyai harga sendiri. Betul-betul mas, mas. Ini berarti betul-betul. Oke mas, nanti bisa ceritakan ya. Sama mungkin kita sudah ingin tahu bagaimana sih prakteknya ini. Siap lagi dicoba. Dicoba yang gratis loh mas. Iya. Gratis. Sebenarnya tidak boleh ini. Tidak boleh gratis. Kita bayar. Kalian sudah gajian lagi. Alat-alatnya dan alat-alatnya. Kita praktek bikin cold brew secara sederhana. Kita nanti akan lihat. Praktek membuat cold brew dan alat-alat yang sederhana. Tapi bisa membuat cita rasa yang adukai. Istimewa. 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 Wah. Komplit semua ya mas, alat-alatnya mas. Iya. Istimewa. 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 disini kita di runang kopi temanggung untuk bikin kolburu itu pemilihan saya biasanya saya menggunakan arabica hmmm arabica, kenapa arabica ini lebih arabica itu dia punya karakter cerita rasa yang sangat variatif begitu ya dan untuk kolburu yang biasa saya buat itu saya menggunakan ini arabica sumbing prosesnya honey jadi dia lebih manis aromanya membuatnya dari arabica sumbing arabica sumbing diproses dengan honey diproses dengan honey honey itu madu ya jadi kan kopi itu dia punya lapisan madunya jadi bukan racun ya mas jangan salah loh kalau madu dan racun itu berat jadi ini madunya aja lalu untuk pemilihan mas pemilihan apa dari kopi yang itu kemudian sortir sortasinya istilahnya itu ya kita biasanya beberapa mitra petani yang kesini memang sudah kita minta untuk mengirimkan kopi yang sudah sortir jadi sudah grade 1 dan sudah specialty jadi ketika tiba disini sudah tinggal kita roasting aja ya kopi rosteri di belakang tetapi juga ada yang biasanya juga mengirimkan yang masih belum sortir walaupun petiknya sudah bagus sudah kopinya sudah specialty tapi masih perlu sortir biasanya juga ada proses sortasi disini bersama teman-teman disini jadi resortasinya itu dari petani biasanya sudah A1 ya sudah grade 1 kemudian ada juga yang enggak tapi enggak apa-apa tapi memang pemilihan bahannya sendiri sudah yang istimewa ya sudah harus istimewa kemudian untuk roastingnya mas ya kita punya roasteri sendiri disini oh punya roasteri sendiri wajah sudah lengkap meskipun rumah kopi iya sudah hampir 2 tahun lah roasteri kita oh iya 2 tahun roasteri kita wah luar biasa